Bagaimana konstruksi yang akan dibuat di dalam laut, dengan teknologi, dengan menggunakan bambu. Saya sampai ini masih penasaran, Pak. Tinggal nonton saya uji-cobanya itu. Jadi untuk prosesnya kita fabrikasi cerucuk dulu, Pak. Jadi cerucuk itu yang bisa kita lihat di sana, itu kita gabungkan menjadi tujuh batang, satu kluster gitu, kemudian dibawa ke laut, kemudian dipancang. Pernahkah terbayang, infrastruktur jalan tol melintasi laut bisa terbangun tegak karena ada jasa bambu di dalamnya? Itulah yang terjadi pada ruas tol Semarang menuju Demak sejauh 26,95 km yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol di atas laut terpanjang di Indonesia itu terbagi ke dalam dua seksi pengerjaan. Lewat dua skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Jalan tol Semarang Demak ini dibagi jadi dua bagian konstruksinya. Seksi satu antara Semarang Sayung sepanjang 10,64 km menjadi porsi pemerintah dan menelan anggaran 10 triliun rupiah. Seksi dua Sayung Demak sejauh 16,31 km milik Badan Usaha Jalan Tol, BUJT, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Selain melayang di atas laut, tol Semarang Demak dilengkapi rest area, kolam retensi, dan rumah pompa. Jalan tol ini sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir saat pasang laut atau rop menuju ke daratan kota Semarang. Disinilah bambu berperan ketika menjadi pahlawan bagi berdirinya struktur tanggul dan konstruksi jalan tol sekaligus. Di era Joko ini, target-target jalan tol yang dulunya hanya mimpi, sekarang benar-benar diwujudkan. Jalan tol Semarang Demak yang merupakan bagian dari jaringan tol Jawa, koridor pantai utara Jawa. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Jalan tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan, kali gawe, dan landar udara Ahmadiyani. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewat di jalur ini. Keistimewaan jalan tol ini adalah multifungsi. Selain meningkatkan konektivitas, jalan tol Semarang Demak, Seksi 1 ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjir ob, dengan adanya fungsi kolam retensi, dan adanya nanti tanggul laut. Dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering, bisa digunakan baik untuk kawasan industri, dan pendukungnya serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebuah teknologi sederhana, namun inovatif, dihadirkan ketika batang-batang bambu dibentuk seperti matras atau dihamparkan dan ada pula yang ditancapkan. Tindakan tadi dilakukan sebelum terbangun jalan tol terutama pada Seksi 1 Semarang Sayung sekaligus sebagai tanggul laut. Konstruksi terintegrasi antara jalan tol dan tanggul laut merupakan yang pertama diaplikasikan di tanah air. Andi Kurnia Kartawiria adalah pimpinan PT LAPI ITB yang memperkenalkan teknologi ramah lingkungan itu. LAPI sendiri merupakan badan usaha milik Institut Teknologi Bandung yang sudah berdiri sejak 2004. Di proyek jalan tol Semarang Demak ini, LAPI bertindak sebagai perencana rincian teknik akhir jalan tol Seksi 1 Semarang Sayung. Andi, yang merupakan lulusan teknik sipil ITB itu memakai bambu untuk menaklukkan kondisi tanah sangat lunak atau very soft soil, bekas tambak udang dan bandeng di bakal lokasi infrastruktur. Ini sekaligus memperbaiki kondisi tanah soil improvement pada ruas Semarang Sayung. Konstruksi seperti ini pernah diterapkan LAPI ketika ikut dilibatkan dalam pembangunan pelabuhan kali baru. Tanjung Priok, Jakarta pada 2012. Dalam skala pekerjaan berbeda, bambu juga pernah diaplikasikan untuk menjinakkan tanah sangat lembek saat pembangunan sirkuit Formula E Ancol Jakarta pada Maret tahun 2022. Lalu, bagaimana cara kerjanya sehingga bambu ini bisa dipakai di proyek tol Laut Ruas Semarang Sayung? Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yanni TV mengupdate video terbaru. Dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini. Pertama-tama sebanyak tujuh batang bambu diikat menjadi satu kemudian ditancapkan. Jarak setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Terus ada lagi batang-batang bambu yang disusun dan diikat kemudian dipasang dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi. Tiap ikatan bambu ini bentuknya persegi panjang seperti rakit bambu. Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu. Hamparan bambu yang diikat ini sepintas mirip bentuk rakit bambu. Jarak setiap satu rakit dengan rakit lainnya sekitar 40 cm. Lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yaitu 150 meter. Pekerjaan belum selesai, karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Setiap satu lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter. Maka diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya, lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut. Begitu berulang-ulang hingga total 17 lapis, teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu memakai trailing suction hopper dredger atau TSHD yaitu sejenis kapal isap pasir lalu. Bagaimana kapal ini bekerja? Di bagian bawah kapal terdapat alat isap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Lewat alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Jadi, pasir itu tak perlu mengambil dari jauh, cukup di dasar laut di mana konstruksi itu dibuat. Konstruksi hamparan bambu itu panjangnya mencapai 6.000 meter alias 6 kilometer. Andi menjamin konstruksi bambu ini tidak lapuk dimakan air asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Ia menyatakan, tidak perlu tiang panjang lagi untuk konstruksi ini. Lantaran sudah sangat kuat dan membentuk tembok yang berfungsi sebagai tanggul laut dan jalan tol sekaligus. Agar tetap pada posisinya, konstruksi unik yang baru pertama diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia tersebut akan diberi penahan tiang panjang penahan saat melintasi alur sungai sayung. Ini berfungsi untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Untuk menciptakan megastruktur seperti itu hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau kira-kira sudah berumur 3 tahun. Tak perlu jenis tertentu, karena semua jenis tanaman bambu bisa dilibatkan. Jangan lupa, butuh sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk jalan tol sekaligus tanggul laut. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus menguruknya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang alik mengangkutnya serta rawan amblas, tentu saja dari segi biaya bisa lebih ditekan. Tak perlu bersusah payah mencari bambu sebanyak itu karena Indonesia adalah negara dengan keragaman yang tinggi untuk jenis tanaman bambu. Dari 1439 jenis yang ada di dunia, sebanyak 162 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Bambu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di tanah air sebab mudah ditemukan dan bisa tumbuh di berbagai jenis lahan pada ketinggian hingga 500 meter dari permukaan laut. Sebelum dipakai buat proyek jalan tol tadi, bambu ini udah diuji dulu di balai bahan dan struktur bangunan gedung bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. Mereka menguji kelayakan bambu sebagai bahan konstruksi biar aman. Menurut Kepala Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Ferry Eka Putra, ada dua jenis uji untuk sitem rakit atau matras bambu tadi, yakni uji tarik dan uji lentur. Tujuannya untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras, termasuk jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Pemanfaatan bambu pada konstruksi ini dijelaskan bahwa bambu memiliki sifat dasar kekuatan tinggi, berat volume rendah, sifat konstruksi ringan dan elastis, sehingga tahan terhadap gaya gempa dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Bila nantinya telah terbentuk fisik bangunannya, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter akan tampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya, sebagai sebuah tanggul laut, diharapkan dapat efektif mengamankan semarang dari rob setiap laut pasang. Ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol bisa produktif kembali. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.